Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno melihat ada kemungkinan Pertamina Mandalika International Street Circuit bisa menjadi tuan rumah pelaksanaan event Formula One atau F1 di tahun-tahun mendatang. Pernyataan itu muncul dalam diskusi Menparekraf dengan Gubernur NTB, Dr. Hazul Kiflimansyah di Jakarta, Selasa 28 Maret 2023. Sirkuit Mandalika selama ini memang hanya digunakan untuk kejuaraan balapan motor, baik MotoGP, World Superbike, WSBK, maupun Edemitsu Asia Talent Cup atau IATC, belum pernah menjadi tempat balapan kejuaraan mobil. Gubernur NTB mengatakan setelah mendapat tawaran dari Menparekraf, ia menyatakan persetujuannya. Sebab event F1 dipandang sebagai kejuaraan balap mobil yang sangat bergensi, tidak akan menjadi magnet bagi sport turis di NTB. Menurut kami ini tawaran yang menarik ya, karena menurut mereka sayang sirkuit sebagus ini tidak dimaksimalkan. Kita senang-senang saja, insya Allah kita katakan siap. Beda sama yang di Bintan, di Bintan ada di sini juga ada, kata Gubernur kepada wartawan kemarin. Gubernur mengatakan untuk menyelenggarakan F1 di sirkuit Mandalika memang tak bisa serta-merta, sebab ada persiapan-persiapan khusus yang harus dilalui oleh Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat. Segmentasi penonton F1 berbeda dengan segmen penikmat MotoGP di seluruh dunia. Mereka biasanya fanatis dan memiliki pembalap andalan dalam setiap laga. Sehingga banyak negara di dunia yang bermimpi menjadi tuan rumah F1 karena akan memiliki dampak yang positif terhadap arus kunjungan wisata dan investasi. Tentu ada modifikasi sirkuit Mandalika, itu pemerintah urusannya. Mudah-mudahan bisa terlaksana, katanya. Sebelum muncul gagasan penyelenggaraan F1 dari Menparekraf, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi NTB Haridwansha, yang pernah berkomunikasi langsung dengan Haiermann of Formula One Stephen Dominicoli di Abu Dhabi, Desember 2022 lalu. Mengatakan, pihak F1 menilai sirkuit Mandalika sebenarnya memenuhi syarat sebagai tempat balapan F1. Namun, pihak F1 mengsyaratkan agar dihadirkan 3.000 kamar hotel bintang 5 di Mandalika, dan sejumlah persyaratan lainnya. Termasuk, modifikasi sirkuit Mandalika agar bisa menjadi venue F1 team dari Federation International DI Automobile, atau FIA beberapa waktu lalu. telah melakukan inspeksi untuk melihat kesiapan dan kelayakan sirkuit internasional Mandalika, menggelar balap mobil kelas dunia, termasuk di antaranya balap F1. Hasilnya, sirkuit internasional Mandalika mendapat homologasi grade 2. Dengan begitu, sirkuit internasional Mandalika oleh FIA dinyatakan layak menggelar kejuaraan balap mobil kelas dunia. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.